Bergembira, bergembira dengan hidayah, yang dilimpahkan Allah adalah langkah awal untuk menghargai dan mensyukuri ni'mat Allah. Serta akan meringankan himpitan beban kehidupan. Sebaliknya, lupa, cuek, acuh, tak acuh dan abai dengan ni'mat hidayah. Akan mengakibatkan hati terasa sempit dan beban hidup terasa berat menghimpit. Barangkali hadah diantara kita pernah terhimpit kesulitan ekonomi. Tagihan SPP sekolah anak menumpuk. Persediaan beras di rumah menipis. Gajian masih lama. Mencari pinjaman di mana-mana tidak ada. Sehingga muncullah perasaan mengapa Allah memberikan ujian hidup begitu berat. Di mana karunia Allah dan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Ketahuilah, ketahuilah. Bahwa sesaknya dada saat itu akan berkurang jauh. Apabila kita menyadari ternyata ni'mat yang dikaruniakan Allah kepada kita Masih jauh lebih banyak dibanding ujian yang ditimpakannya. Baik itu ni'mat duniawi maupun ni'mat ukrawi. Bukankah kita masih punya dua mata yang bisa melihat? Bukankah kita masih punya dua telinga yang bisa mendengar? Bukankah kita masih punya mulut yang bisa berbicara? Bukankah kita masih punya dua kaki yang bisa melangkah? Bukankah kita masih punya istri, suami, anak, ayah, ibu, keluarga yang sehat walafiat? Ini baru contoh ni'mat duniawi. Belum lagi ni'mat-ni'mat ukrawi. Bukankah kita masih beragama Islam? Bukankah kita masih bisa menunaikan sholat lima waktu? Bukankah kita masih mampu untuk membaca Al-Quran? Bukankah kita masih punya Allah? Allah yang tidak akan pernah bosan untuk mendengar doa, permohonan, dan curahan hati kita. Ingat, jika tidak ada lagi bahu tempat kita bersandar, Sungguh akan selalu tersedia lantai untuk bersujud dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.